Viral rekaman serombongan mobil mewah di cekat polisi karena membuat foto dokumentasi di Tol Depok Antasari ramai diperinjangkan di media sosial. Baca viralnya rekaman tersebut, perwakilan rombongan mobil mewah mendatangi polda Metro Jaya guna meminta maaf. Inilah rekaman yang viral di media sosial. Rombongan mobil mewah dihentikan polisi karena membuat dokumentasi kegiatan komunitas di Tol Depok Antasari hingga membuat kemacetan. Adanya rekaman tersebut sontak memicu perdebatan netizen. Atas kegaduan yang terjadi, dua orang perwakilan rombongan mobil mewah mendatangi polda Metro Jaya untuk menemui kasat patroli jalan raya Kompon Sutikno. Perwakilan rombongan meminta maaf dan mengaku salah. Lantaran tidak memiliki izin untuk mengambil dokumentasi di jalan tol. Kesalahan kami adalah kami tidak izin untuk video di dalam tol Andara. Lalu saya dari pengelola, dari pengelola minta ke PJR untuk menegur kami dan kami ditegur. Intinya sih sebenarnya kronologisnya seperti itu. Di mana pawet tersebut sambil melaksanakan pengambilan gambar untuk dokumentasi. Yang itu sebenarnya tidak boleh. Di dalam tol mengeluarkan anggota badan, membuka kapnya untuk mengambil gambar yang lain tidak terbolehkan. Memang dalam pelaksanaan pengambilan rombongan, dia mengakui dua jalur. Meski melanggar aturan, beruntung para pelaku tidak mendapat sangsi tilang dan hanya tekuran saja. Pemirsa sebuah warung baso di Bekasi menjadi viral di berbagai platform media sosial karena varian menunya yang tidak biasa. Di warung ini hampir seluruh bagian sapi, dari bagian kepala hingga kaki bisa dipilih sebagai isian pelengkap baso yang kenyal dan lezat. Wah, seperti apa ya rasanya? Berikut tiputannya. Kiosk baso yang tengah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial karena varian menunya yang sangat beragam ini setiap harinya dipenuhi pembeli. Bahkan, pengunjung harus rela antri sekitar 30 menit hingga 1 jam untuk dapat menikmati baso di warung yang berlokasi di Jalan Raya Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Tak tanggung-tanggung, pemilik menyuguhkan 40 varian jenis baso dan isian pelengkapnya. Hampir seluruh bagian sapi, dari bagian kepala hingga kaki bisa dipilih. Seperti baso tetelan, jantung, iga sapi, hingga baso sum-sum. Bagi pecinta pedas, ada pilihan kuah mercon yang siap memancangkan lidah. Menurut pemilik usaha baso, mulanya, Ia belum menjual banyak pilihan baso dan isian seperti saat ini. Awal-awalnya memang sudah ada, tapi satu macam atau tiga macam gitu ya. Dikarenakan konsumen ingin ada yang lain, kita sediakan mulai dari daging kepala sampai kaki semuanya ada. Babat, pisau, lidah, sampai kaki semuanya ada. Itu sesuai, kita sediakan sesuai ke selera konsumen. Baso viral ini dijual mulai dari 15.000 rupiah untuk baso biasa, hingga paket baso komplit dengan berbagai varian isian. Yang dibanderol seharga 55.000 rupiah. Bagaimana minat untuk mencicipi baso di warung ini? Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, INews, melaporkan.